Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Webinar Education in New Normal Era. Selamat datang kepada yang terhormat, Bapak Buki Setiawan, Muhammad MPSI, Ketua Yayasan Guru Belajar, sebagai pembicara pada webinar kali ini. Yang kami hormati, Bapak Melkior, NN Sitokdakna, SKOM, MNG, selaku Koordinator Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknologi Informasi. Yang kami hormati, Ibu Mila Krismawati Pasaleng, SSI, MBD, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Yang kami hormati, Bapak Ibu Dosen yang telah hadir pada acara Webinar hari ini, dan yang saya kasih dan saya banggakan seluruh peserta Webinar Education in New Normal Era. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaannya kita dapat melaksanakan kegiatan Webinar Education in New Normal Era secara daring. Kegiatan ini akan membahas mengenai pengetahuan dan pemahaman dalam mempersiapkan pembelajaran di era New Normal. Pandemi COVID-19 menuntut kita sebagai calon seorang pendidik harus mampu menyesuaikan diri untuk dapat membuat pembelajaran yang se-efesien mungkin dan menyenangkan bagi peserta didik. Webinar ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satyawasana, dan menjadi pendukung Program Kerja Lembaga Kemahasiswaan Fakultas, Fakultas Teknologi Informasi atau LKF-RTI. Perkenalkan, saya Tino Puta Oktavianto, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara Webinar hari ini. Sebelum memulainya acara, izinkan saya membacakan tata tertib acara Webinar demi menjaga kelancaran acara dari awal hingga akhir. Yang pertama, selama acara berlangsung, peserta diharapkan untuk membisukkan fitur suara, dan jika berkenaan untuk on-camp, akan lebih baik. Yang kedua, peserta dilarang menggunakan fitur chat secara pribadi yang dapat mengganggu peserta lain. Peserta diharapkan menghubungi panitia apabila ada gangguan dari peserta lain. Peserta yang ketahuan mengganggu peserta lain sesuai ketentuan di atas akan dikeluarkan dari room. Yang keempat, peserta yang ingin memberikan pertanyaan dapat diketik pada kolom chat. Pertanyaan akan dijawab pada sesi tanya-jawab dimulai. Yang kelima, peserta wajib mengisi exit ticket di akhir acara untuk mendapatkan e-certificate. Jadi dimohon untuk para hadirin tidak meninggalkan meeting room sebelum acara selesai. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Selamat pagi ya Bapak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Segala sesuatu yang dapat menghambat kegiatan kami ya Bapak. Senantiasa engkau selanjutnya. Selamat pagi ya Bapak. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama yaitu dari koordinator sadjas oleh Saudara Luki Dita Prastama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi ya Bapak. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Selanjutnya akan disambung dengan sesi tanya jawab. Hadirin yang berbahagia sebelum kita mulai atara webinar. saya berharap agar saudara dan saudari sekalian bisa menangkap penjelasan materi yang akan diberikan oleh Bapak Bobi Sotiawan Muhammad MPST. Sebelum saya mengakhiri sambutan dari saya, saya akan melaporkan bahwa ada 175 partisipan yang telah bergabung bersama kita di webinar saat ini. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini, saya mewakili teman-teman Satgas, memohon maaf, selamat mengikuti webinar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih saudara Luki Deta Pastama atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan, Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristian Satyawacana Saudara Jusak Kristiadi Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi para hadirin yang berbahagia, yang berhormat, Bapak Buki Setiawan Muhammad MPSI selaku pembicara webinar pada hari ini, yang terhormat, Bapak Melkior NN Siktokdana, S.K.M.I.N.G. selaku Corbidcom FDI UKSW, yang terhormat, Ibu Mila Krismawati Paseleng, SSI MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer FDI UKSW, yang terhormat, Ibu Pendeta Yuliana Tin Bayangkariwati Takoh, SPAK MPD, serta Bapak Ibu dosen yang saya hormati, kepada para hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya mewakili Saudara Deni Ekel Ramanda Sembiring Pelawi, selaku Ketua SMF FTI UKSW, yang tidak dapat hadir karena satu dan lain hal. pendidikan merupakan sektor yang cukup terdampak akibat pandemi COVID-19. Untuk itu, guru harus mampu menyelesaikan diri terhadap perubahan yang terjadi sekarang ini. Begitu juga dengan siswa yang harus memiliki kemandiran belajar selama PJJ berlangsung. Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja SMF, atau Senat Mahasiswa Fakultas, Fakultas Teknologi Informasi, 2019-2020, pada masa akhir jabatan. Di masa pandemi ini, kami, LKF, berusaha membuat kegiatan-kegiatan agar kita tetap produktif meskipun harus WFH. Untuk itu, kami mengajak teman-teman mahasiswa semua agar dapat aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan. Kami juga berterima kasih kepada Satgas yang sudah mempersiapkan kegiatan webinar ini, serta teman-teman mahasiswa yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Jusak Kristiadi atas sambutannya. Selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan webinar Education in New Normal Era oleh Ibu Mila Krismawati Pasaleng SSIMBD selaku Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satyawacana. Kepada Ibu Mila Krismawati Pasaleng SSIMBD, waktu dan tempat kami haturkan. Oke, terima kasih Tino. Ini saya harus meng-onkan kamera. Apakah ataukah saya off ini sebelum saya lanjut? On ya? Di-on saja, Bu. Oke. Baiklah. Selamat pagi, teman-teman dan Bapak Ibu semua. Yang saya hormati, Bapak Melkior selaku Korbicam FTI UKSW, yang saya hormati, Pak Buki Setiawan, selaku narasumber kita pada hari ini, yang saya hormati, rekan-rekan dosen PT IKA, dan yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang mungkin juga bergabung sebagai peserta kita pada pagi hari ini, serta yang saya kasihi teman-teman mahasiswa, peserta, maupun yang sudah mengatur jalannya kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, puji syukur, perlu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya perkenan darinya lah, sehingga kita pagi ini bisa berkumpul bersama, walaupun secara virtual ya, kita bisa berkumpul bersama untuk bisa berbagi pengetahuan, yang mana hari ini akan dibagikan oleh narasumber kita, terkait pendidikan di era new normal. Nah, seperti yang kita ketahui semua bahwa sudah hampir satu tahun ini ya, kita berada di dalam kondisi yang tidak biasa, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, pembelajaran, tidak hanya di perguruan tinggi, tetapi juga di SMA, SMP, sampai SD, seperti itu, di mana kita dihadapkan pada kondisi kita tidak bisa melakukan pembelajaran sebagaimana yang biasanya kita lakukan. Semuanya kita lakukan dalam, ada jarak ya, ada jarak, walaupun ada teknologi yang membantu kita untuk bisa saling berinteraksi, ya satu dengan yang lain. Interaksi dengan pengajar, dengan siswa, seperti itu, nah masih bisa kita lakukan dengan adanya teknologi. Tetapi itu pun tidak merata di semua tempat pastinya. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi antara kondisi yang satu, kondisi daerah yang satu dengan kondisi daerah yang lain, lembaga pendidikan yang satu dengan lembaga pendidikan yang lain, pastinya mengalami hal yang berbeda. Sehingga banyak sekali tantangan yang kita hadapi di sini, dan ini juga tidak menghentikan semangat dari teman-teman HMP di PT IKA UKSU ini ya, untuk bisa memfasilitasi kita semua dalam berbagi pengetahuan. Dan tentunya berkaitan dengan konteks tantangan kita saat ini, ya, kondisi kita saat ini, yaitu kondisi pandemi yang mengharuskan kita untuk mengubah, ya, beradaptasi, ya, mengadaptasi proses pembelajaran, proses pendidikan, supaya tetap kita berjalan dengan, berjalan dengan efektif tentunya, ya, berjalan dengan maksimal seperti itu, sehingga pada hari ini, ya, webinar ini dilakukan. Jadi webinar mengenai pendidikan, ya, di era new normal, ya, karena kita tidak, banyak hal yang berubah, saya yakin, Bapak, Ibu semua, dan teman-teman, sehingga, kita perlu untuk melihat, apa yang akan kita lakukan di dalam new normal ini, apa yang kita lakukan dalam pendidikan melalui new normal ini. Nah, sehingga pada hari ini, ya, hadir bersama kita narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman, yang tentunya mempunyai ide-ide yang bisa dibagikan untuk kita semua, sebagai mahasiswa, tentunya ini akan memberikan inspirasi, memberikan pengetahuan, ya, kepada kita untuk melihat pendidikan ke depan seperti apa, dan kepada Bapak, Ibu, Guru yang sudah melakukan, atau yang sudah menjadi praktisi, ya, ini juga akan memberikan masukan, memberikan tambahan ide, ya, memberikan solusi bagi para pendidik untuk menghadapi pendidikan di new normal. Ya, seperti itu. Dan kita semua berharap bahwa acara ini bisa berlejaran lancar, dari awal hingga akhir, seperti itu, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, tidak berpanjang lebar, saya dengan ini membuka kegiatan ini, membuka kegiatan webinar education in new normal era, ya, semoga berjalan lancar dari awal hingga akhir. Nah, akhir kata ingin saya sampaikan, terima kasih untuk teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan, terima kasih untuk teman-teman dan Bapak, Ibu, Guru, serta narasumber yang sudah bersedia untuk hadir pada hari ini. Akhir kata lagi saya sampaikan, mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan dari penyampaian saya, dan saya rasa cukup sekian. Terima kasih. terima kasih kepada Ibu Mila Krismawati, asal yang SSI MPD, atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu, penyerahan pelakat secara simbolis dan foto bersama. Untuk foto bersama akan dipandu oleh Pugdog. Kepada Pugdog, saya persilahkan. baik, saya ambil alih kepada para peserta, dimohon untuk menyalakan kamera. terima kasih. 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 Mohon maaf, untuk Pugdog, bagaimana apakah sesi foto bersamanya sudah selesai? terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih kepada Pugdog yang telah memandu foto bersama. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti yaitu, penyampaian materi oleh pembicaka akan dipandu oleh Ibu Pendeta, Yuliana Tien Bayangkariwati Tacho, SPAK MBD, laku moderator pada hari ini. kepada Ibu Yuliana Tien Bayangkariwati Tacho, waktu dan tempat kami hadurkan. terima kasih. berarti, tes-tes saya bisa dengar, bisa ya? ya, baik. terima kasih pembawa acara dan juga bagi stat-test kegiatan webinar ini yang telah memberi kesempatan kepada saya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati Dan juga teman-teman mahasiswa yang berbahagia pada hari ini Kita akan memulaikan sesi webinar ini Untuk itu kami sambut Bapak Buki Muhammad, silakan Pak Adakah sudah bisa membuka? Oh ya, baik Pak Saya membacakan dulu sekilas CV beliau Supaya kita mengenal narasumber kita pada saat ini Yang begitu antusias, serius, dan berkomitmen Untuk mengkaji dan berkecimpung di dunia pendidikan Secara khusus dengan berbagai pembahasan beliau Buki Setiawan Muhammad, MC Adalah seorang yang sering terlibat dalam berbagai kegiatan Sebagai narasumber dalam berbagai pelatihan dan sebagai seorang motivator Bahkan juga telah menulis begitu banyak buku Di antaranya adalah diferensiasi, memahami pelajar untuk belajar menyenangkan dan bermakna Itu diterbitkan oleh Kampus Guru tahun 2015 Dan pada saat ini beliau begitu banyak kegiatan Di antaranya adalah sebagai seorang pendiri dan Dewan Pakar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Tahun 2015 sampai sekarang Seorang inisiator dari komunitas guru belajar yang telah ada di daerah 2015 sampai sekarang Dan seorang konsultan lepas Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Bidang Pengembangan dan Tata Kelola GTK 2020 sampai sekarang Seorang education specialist for technical assistance for education system strengthening Juni-Agustus 2020 Dan sekarang ini adalah sebagai ketua yayasan guru belajar Kita sudah bisa melihat betapa Pak Bukik berkomitmen penuh terhadap kegiatan-kegiatan pendidikan Dan bahkan juga pada konsentrasi pada bagaimana merdeka belajar Yang sekarang ini begitu didengungkan di mana-mana Nah Pak Bukik ini kami sangat bersyukur, berterima kasih, sangat bangga Bapak boleh hadir saat ini Dan sangat berharap ada banyak hal yang kita bisa dapatkan Pencerahan dan pembaruan ide terhadap kegiatan-kegiatan pembelajaran Yang secara khusus pada masa pandemi ini atau di new normal era Yang begitu terdampak ada banyak orang yang merasakan terjadi pengeluhan di mana-mana Baik orang tua, siswa sendiri maupun guru-guru Tetapi juga bagaimana mengemas pembelajaran itu sendiri di era new normal ini Kami sangat berharap itu dapat dikaji bersama-sama dengan pencerahan yang Bapak boleh sampaikan Untuk itu tidak berlama-lama saya memberi kesempatan Mempersilahkan Pak Bukik untuk menyampaikan materinya, waktu dan tempat Saya persilakan Silakan Pak Oke terima kasih Ibu moderator Selamat pagi teman-teman Terima kasih sudah diundang di webinar ini Saya kesalah tiga itu empat kali atau lima kali Tapi empat kalinya cuma lewat Cuma sekali saja yang Ya sekali Ke salah tiga itu Sebenarnya lebih asik kalau bisa ke salah tiga langsung ya Tapi karena pandemi ini kita sebentar masih ketemu di Melalui virtual dulu Ya ini presentasi yang akan saya bawakan Soal merdeka belajar pada pembelajaran jarak jauh Mulai dari nanti kajian, analisis Sampai nanti sharing pengalaman di inisiatif sekolah lawan corona Yang di hasil kolaborasi sejumlah organisasi itu Ya ijad guru belajar, komunitas guru belajar, jaringan sekolah merdeka belajar, keluarga kita dan sekolah MU Saya yakin obrolan kita akan panjang Kalau kita nggak selesai di sesi ini Silahkan kalau mau ngobrol lebih lanjut di Twitter saya atau di Instagram saya Saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat-ingat masa sebelum pandemi Kenapa? Karena seringkali orang mengeluh bahwa Bahwa kondisi pandemi itu lebih buruk dibandingkan kondisi sebelum pandemi Benarkah demikian? Nanti kita akan lihat Jadi saya ingin kita bisa melihat lebih objektif tentang kondisi pra dan selama pandemi Dan harapannya nanti bisa membantu kita lebih baik lagi untuk menghadapi pasca pandemi Jadi ngajak refleksi gitu ya Nah sebenarnya apa sih yang terjadi sebelum pandemi COVID-19? Apa yang terjadi pada pendidikan Indonesia? Kita akan refleksi menggunakan data maupun refleksi menggunakan pengalaman kita semua Termasuk pengalaman teman-teman beserta diskusi Jadi saya berharap teman-teman juga bisa aktif mengikuti proses refleksinya Yang pertama Yang pertama ini sebuah poster yang provokatif ya Di sekolah In school but not learning Jadi anak-anak Indonesia itu Ke sekolah tapi tidak belajar Secara data jumlah murid yang bersekolah dari tahun ke tahun terus meningkat Jadi tingkat partisipasinya itu relatif meningkat Naik terus dari tahun ke tahun Pertanyaannya adalah Apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan di sekolah? Ini sebuah lembaga riset Smeru Hasil list itu juga bisa diakses di webnya situ Smeru.or.id Melakukan analisis sampaian belajar murid antara tahun 2000-2014 Kesimpulannya Sekor awalnya itu sudah relatif rendah Setelah melalui proses pembelajaran Ternyata hanya sedikit peningkatan kompetensi murid antara jenjang kelas Jadi kalau dibandingkan capaian belajar murid kelas 1 dengan kelas 2 dengan kelas 3 Itu penguasaan kompetensinya itu bedanya selisih sedikit Padahal kan kalau sudah belajar setahun Setidaknya kan ada perbedaan kompetensi yang signifikan Tapi di hasil list ini menunjukkan tidak Hanya sedikit peningkatannya Kemudian secara umum Capaian belajar dari tahun 2000 sampai tahun 2014 Itu justru cenderung menurun Selama 14 tahun teman-teman Capaian belajar murid-murid kita itu justru cenderung menurun Bayangkan berapa banyak energi yang kita keluarkan Berapa banyak darah yang kita keluarkan Tetapi hasilnya sederhana menurun Sedih banget kan ya Di sekolah tapi tidak belajar Ini kalau teman-teman masih ingat Ini merujuk pada rezim ujian nasional Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Ujian nasional itu meningkatkan kualitas pendidikan Itu omong kosong Tidak didukung oleh data Datanya kualitas pendidikan kita menurun Ah enggak nih Mungkin ada yang penyaga gitu Ah enggak nih Semarum mengada-ngada Coba lihat data yang lain Oke kita lihat data yang lain Jadi ada namanya BISA BISA itu adalah assessment pendidikan Assessment terhadap pembelajaran murid Yang dilakukan oleh sejumlah negara Yang bergabung dalam OECD Yang dilakukan tiap tiga tahun sekali Indonesia ikut sejak tahun 2000 Untuk membaca Tahun 2003 untuk matematika dan sains Mulai 2006 Kesimpulannya sudah bisa teman-teman lihat sendiri Tenderung untuk menurun Kalaupun kita mulai data hasil ujian nasional Hasil ujian nasional lima tahun terakhir Yang bisa diakses di web yang berikut Itu juga mengalami penurunan Jadi teman-teman Kita sudah mengalami krisis pembelajaran Sebenarnya sebelum masa pandemi Sebelum masa pandemi Sebenarnya kita sudah mengalami krisis pembelajaran Arah Jadi kalau Kalau mengeluh ya Mengeluhnya sebenarnya sudah dari sebelum pandemi Kondisinya sudah darurat Sudah krisis Semenjak sebelum pandemi Itulah yang kemudian mendorong Mas Menteri untuk melakukan Banyak perombakan-perombakan yang Sifatnya drastis Dan yang menimbulkan Tanggapan dari banyak pihak Karena memang situasinya seperti ini Ini bukan situasi yang setahun Dua tahun terakhir Ini situasi Berdasarkan data Lebih dari 10 tahun Terakhir Jadi kalau kita tidak bergerak sekarang Krisis pembelajaran yang sudah ada Sebelum pandemi Dihantam lagi dengan kondisi pandemi Akan jauh lebih terburuk Jadi saat ini adalah Momen terbaik Untuk melakukan Perubahan Dan Ujung tampak perubahan Salah satunya ada di teman-teman Mahasiswa pendidikan Nah Sekarang saya mau ajak refleksi Berdasarkan pengalaman kita masing-masing Saya tidak bisa melihat Mungkin nanti Bu moderator atau teman-teman panitia Bisa membantu saya untuk melihat Jadi saya minta tolong ya teman-teman peserta Untuk meletakkan jempol di depan dada Nanti saya akan membacakan sejumlah pernyataan Nanti kalau teman-teman setuju Jempolnya ke arah ke atas Bila tidak setuju Ke arah bawah Boleh di on-kan videonya Biar seru Kita lihat Penasaran kan gimana pendapatan Teman-teman yang lain Nanti dibuka Videonya di on-kan Nanti juga bisa lihat Bagaimana respon teman-teman yang lain Sebentar aja kok Ini sekitar 5 menit Silakan teman-teman Boleh membuka kamera Supaya bisa lebih kelihatan Dan refleksi ini lebih hidup Begitu ya Mari silakan Atau ada yang tadi menunjukkan jempolnya aja Kenapa wajahnya gak ditunjukin ini loh Mari silakan tolong dibantu Satgas Gak apa-apa kalau gak anu Kita mulai aja ya Jadi mulai dari Pernyataan yang pertama Jadi silakan direfleksikan Pernyataan ini Dengan pengalaman teman-teman Ketika bersekolah dulu Jadi apakah Sesuai atau tidak sesuai Apakah sesuai dengan Pengalaman yang teman-teman alami Atau tidak Yang pertama Murid Gemar belajar Ketika jam kosong Setuju atau tidak setuju Setuju jempol ke atas Tidak setuju jempol ke bawah Ini saya agak susah Gak bisa melihat soalnya Teman-teman Teman-teman Bisa 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 Nampaikan Lebih banyak ke atas Lebih banyak ke bawah Tidak kelihatan ya Bagaimana Lebih banyak yang ke atas Pak Lebih banyak ke atas Murid sedih ketika lonceng jam pulang berbunyi Murid inisiatif belajar Meski tidak disuruh guru Atau orang tua Ke atas atau ke bawah Murid membaca literatur tambahan Selain yang diwajibkan Terima kasih Lebih banyak ke bawah Pak Murid belajar dari kesalahan Ketika diberi umpan balik Jadi cukup diberi umpan balik Tidak perlu dihukum Tidak perlu dihasil hadiah Di mana Mas Tino? Lebih banyak ke atas Pak Murid cenderung memasang target belajar yang tinggi Lebih banyak ke bawah Pak Kalau ini Iya Oke Murid mempunyai motivasi belajar untuk menjadi ahli Lebih banyak ke atas Pak Oke Jadi sepertinya imbang ya Bawah sama atas ya Iya Pak Pengalaman belajar yang relatif berimbangnya Kalau yang ke bawah itu Itu artinya bahwa Belajarnya karena terpaksa Sebenarnya kalau Kalau ke atas itu belajarnya karena memang Kemauan sendiri Nah Saya ingat teman-teman Kalau survei ini di Survei ini di Ke arah umum Jawabannya itu cenderung ke bawah Jawabannya cenderung ke bawah Kenapa cenderung ke bawah Karena seringkali murid itu tidak Tidak paham kenapa mereka Sebenarnya harus belajar Jadi kalau ditanya apa motivasinya mereka senang ke sekolah Itu biasanya yang paling banyak jawabannya adalah Bisa ketemu teman Itu juga yang terkonfirmasi di Survei PISA tahun Tahun 2015 Ketika itu PISA mengeluarkan survei tentang Happiness dan murid-murid Indonesia itu paling happy Ketika dilacak Kenapa happy? Karena ketemu teman Gitu Jadi pertanyaannya Kenapa murid-murid kita tidak memahami Kenapa tidak perlu Pentingnya belajar di sekolah Kalaupun ada yang rajin belajar Biasanya belajarnya untuk kejar Nilai ujian Gitu kan ya Kalau mau ujian Belajar Kalau tidak ujian Tidak belajar Pinjem catatan teman Makanya kalau di mahasiswa Di level mahasiswa ada yang namanya SKS Apa SKS itu? Sistem Kebut semalam Sistem kebut semalam Sistem kebut semalam Jadi kalau dipaksa Baik oleh dosen atau oleh ujian Ya belajar Nah ini yang disebut sebagai mental Belajar karena terjajah Nah bagaimana solusinya? Ya solusinya adalah sebaliknya Oh ini dulu masuk dulu dulu Nah sebenarnya sudah lama Kia Hajar itu menyatakan bahwa Anak-anak itu perlu kemerdekaan Jadi bukan dipaksa belajar Tapi mendapatkan kesempatan untuk merdeka belajar Kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya Anak-anak berpikir Yaitu jangan selalu dipelopori Atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain Akan tetapi biasakanlah anak-anak mencari sendiri Segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri Oleh karena itu Kalau di sekolah kami Di sekolah Cikal Semenjak tahun 99 Kami sudah Mencanangkan yang namanya Self-regulated learning Sebagai salah satu kompetensi Yang harus dikuasai oleh lulusan kami Mulai dari paut SD, SML, sampai SMA Self-regulated learning Teman-teman pasti pernah Baca itu Kalau rajin buka jurnal di dunia pendidikan Self-regulated learning Cukup umum Tapi kalau di Indonesia Dulu Kami pun juga melakukan hal yang sama Menyebutnya sebagai Pembelajaran Pandiri Jadi murid belajar pandiri Itu berarti self-regulated learning Sampai kemudian tahun Tahun 2000 Tahun 2000 Berapa? 2014 2015 Kami melakukan refleksi Sepertinya ada yang kurang pas Dengan penerjemahan Pembelajaran pandiri Untuk menerjemahkan Self-regulated learning Kenapa? Alasan praktisnya Ada dua alasan Alasan praktis sama alasan konseptual Alasan praktisnya Di lapangan Di ruang kelas Seringkali Murid memang pandiri belajar Tetapi Caranya yang mandiri Tapi mengejar tujuan Target yang ditetapkan oleh guru dan sekolah Mengerti ya? Jadi mandiri Tapi mandiri mengejar target Yang dicadangkan oleh guru atau sekolah Itu secara praktis Nah ini gak pas Itu bukan pembelajaran mandiri Pembelajaran mandiri itu ya berarti Harusnya Murid bisa menentukan arahnya Mau kemana Bukan Ngejar setoran Kalau ngejar setoran Ya berarti bukan mandiri Kalau sudah ditentukan sebelumnya Nah secara konsep Pembelajaran mandiri itu Tidak Tidak Mewakili seluruh dimensi Dari self-regulated learning Karena dua alasan itulah Kemudian pada tahun 2016 Pada saat temu pendidik Nusantara Di tahun 2016 Kami meluncurkan yang namanya Merdeka belajar Merdeka belajar Orang yang mengatur sendiri Tujuan, cara, dan penilaian Belajarnya Jadi Pengaturan atas tujuan, cara, dan penilaian Belajar Itu yang kami sebut sebagai Merdeka belajar Pada tahun 2017 Nanti kami menerbitkan buku Kumpulan praktek-praktek baik Di Ruang-ruang kelas Tentang Merdeka belajar Udah Pada penasaran kan Apa sih rame-rame merdeka belajar ini Ini yang kami sebut sebagai Merdeka belajar Jadi dulu Kami mengartikannya sebagai Pembelajaran mandiri Sekarang jadi Merdeka belajar Lebih Ringkas Lebih powerful Dan lebih Komprehensif Untuk mewakili Tiga dimensi Dari Safe Recruited Learning Ada banyak Teori Safe Recruited Learning Tapi setidaknya Tiga aspek ini Yang Mewakili Keseluruhannya Yaitu komitmen pada tujuan Mandiri pada cara Sama melakukan Refleksi Jadi Orang yang Senantiasa Merefleksikan Menyesuaikan Pemikiran Dan kekuatannya Terhadap Perubahan di sekitar Untuk mencapai Tujuan-tujuan Jadi Murid tahu Apa sih tujuannya Belajar Dia terlibat Untuk Menentukan Untuk menyusun Tujuan belajar Jadi tujuan belajar Bukan jatuh Dari langit Bukan jatuh Dari Kemdikut Di Jakarta Tetapi Hasil dialog Antara guru Dengan murid Tentang Apa sih Yang mau dicapai Dalam Pembelajaran hari ini Gitu Jadi tujuan Dantar chat Bukan sesuatu Yang jatuh Dari langit Bukan Sesuatu Yang jatuh Dari Kemdikut Di Jakarta Tetapi Sesuatu Yang dipercakapkan Antara guru Dengan murid Karena dipercakapkan Bersama Maka Murid Merasa terlibat Merasa memiliki Tujuan tersebut Dan berjuang Berkomitmen Untuk mencapai Tujuan tersebut Karena tujuan tersebut Adalah Bagian dari Aspirasi Dirinya Yang kedua Mandiri Setelah paham tujuannya Kalau sudah tahu Prioritasnya Semua orang Semua murid Dalam kelas Bisa mencari Cara-cara Yang efektif Untuk mencapai Tujuan tersebut Kalau ada Satu hambatan Mereka juga Akan mencari Cara lain Cari cara Jadi semangatnya Seperti itu Kalau ada hambatan Cari cara Kalau bolupannya rusak Cari cara Kalau pensilnya patah Cari cara Cari cara Untuk mencapai Tujuan Dan yang terakhir Refleksi Murid Murid melakukan Penilaian Terhadap Proses Dan hasil Belajarnya Belajar Untuk menilai Mana yang baik Mana yang buruk Mana yang benar Mana yang salah Bisa jadi Pada awal-awalnya Penilaian murid Itu keliru Tetapi Hanya dengan Mencoba Keliru Dan memperbaiki Proses penilaian Maka Murid Bisa Melakukan Bisa mengembangkan Kemampuan Menilai Secara akurat Dan objektif Kalau Tidak pernah Belajar menilai Bagaimana mereka Bisa mengembangkan Ketribuan untuk Menilai Padahal Kemampuan menilai Kemampuan melakukan evaluasi Kemampuan untuk melakukan refleksi Itu sangat penting sekali Dalam kehidupan Ketika murid Ketika mahasiswa Sudah lulus dari sekolah Lulus dari kampus Yang menentukan Baik Buruk Benar salah Sudah bukan Guru Orang tuanya lagi Tetapi dirinya Justru itulah Pentingnya Sekolah Dan kuliah Memfasilitasi Murid-murid Untuk belajar Menilai Nah Kalau sudah Dia sudah bisa menilai Akhirnya dia bisa Merefleksikan tujuannya Merefleksikan caranya Memperbaiki target Oh ternyata Target Aku terlalu Kecil Aku pengen Sesuatu yang lebih Berbakunan Yang lebih berkontribusi Buat masyarakat Oh ternyata Cara aku kemaren Masih Sudah efektif sih Tapi gak efisien Aku harus cari cara yang lain Yang lebih efisien Muter lagi Komitmen Mandiri Refleksi Komitmen Mandiri Refleksi Bisa diterapkan Buat anak-anak Bisa Bahkan Murid paut pun bisa Yang susah itu adalah Kita Orang dewasa Gurunya Kenapa? Karena kita harus Berbagi kewenangan Yang sebelumnya Tujuan belajar Semau-maunya Kita sebagai orang dewasa Menentukan Kalau diberdeka belajar Berarti harus Berbagi kewenangan Dengan murid Mandiri Terhadap cara Bila sebelumnya Semua-semuanya Ditentukan oleh orang dewasa Sekarang juga harus Melibatkan murid Penilaian Juga seperti itu Bila dulu-dulunya Penilaian itu adalah Guru sepenuhnya Yang sekarang Perlu melibatkan Murid Beratnya bukan di murid Beratnya itu di kita Sebagai pendidik Karena Harus berbagi ego Itu kan kuncinya Nah ini beberapa contoh Nah ini ada Guru Salatiga Guru Salatiga itu Ini dari Bu Amelia Itu dari Madrasa Alian Negeri Salatiga Terus ada juga Sekolah Lebah Putih Itu juga aktif Di komunitas guru belajar Juga mempraktekan Merdeka belajar Silahkan kalau Mau berkunjung Atau mau Mengontak Bu Amelia Untuk berbincang Tentang Merdeka belajar Lebih lanjut Ini cover bukunya Terbit tahun 2017 Bisa didapatkan Secara online Maupun di Toko buku Glamedia Ini dari Buku Kom Sina Dan Negeri Jember Melakukan pembiasaan Dengan memerdekakan Murid Menentukan sendiri Cara belajarnya Akan membuat Mereka Merasa Menjadi dirinya sendiri Merdeka belajar Membuat Murid Merasa berdaya Nah Sekarang bayangkan Bayangkan Indahnya Kalau Sebelum Pandemi Kita sudah Total Menerapkan Merdeka belajar Tetap belajar Tidak ada ketergantungan Problemnya Problemnya Kenapa pandemi itu parah Itu bukan pada Ini ya Bukan sepatah-patah pada teknologinya Tetapi pada Pedagoginya Kemampuan pedagogi Kita itu cenderung Rendah Jadi kalau Nilai ujian kompetensi guru Kalau dicek Apa kompetensi yang paling rendah Itu kompetensi pedagogi Sehingga ini adalah Opsi Empat opsi Bagaimana kita bisa Keluar Dari kondisi Krisis Pembelajaran Pada masa Pandemi COVID-19 Apakah kita akan Tetap mempertahankan Pedagogi tidak efektif Teknologi yang terbatas Maka Pedagian kita akan tetap Jalan di tempat Krisis pembelajaran Tetap Terus berlanjut Yang kedua Pilihan yang kedua Teknologinya diubah Dari terbatas Sehingga memadai Dikasih gadget Dikasih pulsa Dan segala macam Tapi pedagoginya Tidak berubah Ya memang Kelihatan canggih sih Di luar Tapi sebenarnya Ya gak belajar juga Krisis pembelajarannya Terperlanjut Atau sebaliknya Pedagogiknya Diubah Dari tidak efektif Menjadi efektif Dari murid-murid yang terjajah Menjadi murid-murid yang merdeka belajar Akan ada pembenahan Pembelajaran Tetapi Tetap terjadi Ketimpangan Akses pendidikan Berkualitas Jadi Ada perbaikan Pembelajaran Tapi tidak merata Nah kalau mau efektif Pilihannya Adalah dua ini Pedagogiknya itu harus diubah Teknologinya juga harus diubah Ini akan terjadi Lompatan Pendidikan Kita akan lakukan pembelajaran Berkualitas melalui Teknologi Gitu Apa yang sudah kami lakukan Jadi semenjak Semenjak Maret Tanggal 16 Maret 2020 Kami sudah mengadakan Temu pendidik spesial Yang membantu guru-guru Melakukan pembelajaran Jarak-jarak Jarak jauh Awalnya melalui Melalui diskusi-diskusi online Terus akhirnya kami menyusun Kulikulum Melakukan proses pembelajaran Melalui aplikasi sekolahmu Sehingga Akhirnya jadi program Sekolah Lawan Corona Gitu Apa yang terjadi Ini contoh Dari teman-teman Komunitas Guru Belajar Semarang Sebelum ikut sekolah lawan Corona Memberikan LKS Dan mengerjakan LKS Tepat waktu Tagihanya sama Waktunya sama Jika semua tertulis Harus tertulis semua Semuanya Plek Peti plek Dengan apa yang ada di LKS Tidak peduli Bagaimana kondisi muridnya Itu teman-teman ya Dan ini banyak terjadi Selama Pembajaran jalan jauh Setelah SLC Saya paham bahwa Asmen sebelum Dan sebelum Sudah pandemi Perlu dibedakan Setelah itu Bentuk tagihanya Bisa berbeda-beda Tidak harus Semuanya tertulis Tidak semuanya harus Presentasi Bentuk tagihanya Laporannya gitu ya Bisa disesuaikan Dengan bakat Bidah Dan kebiasaan mereka Anak yang tidak bisa gambar Tidak perlu dipaksakan Jika perlu disesuaikan Dengan murid Jadi perlu disesuaikan Dengan murid Sama Sebelum ikut SLC Asi tugas-tugas-tugas Saja ke murid Tugas-tugas dulu Hasilnya Terbebani murid-murid Setelah SLC Beliau memberikan asesmen Akhirnya tahu Potensi muridnya Setelah itu Kemudian proses pembelajarannya Disesuaikan Tetap fokus pada Tujuan belajar Tapi Disesuaikan dengan Kondisi dan karakteristik Murid Ini dari Surakarta Terutama Komunitas Guru Belajar Surakarta Nah Apa kunci keberhasilan Sekolah Lawan Corona Di kami Merdeka Belajar Itu adalah Tujuan kompetensi Yang harus dikuasai Oleh guru maupun murid Untuk mencapai Merdeka Belajar itu Ada lima cara Yang kami praktekkan Termasuk yang kami praktekkan Di Sekolah Lawan Corona Yang pertama adalah Memanusiakan hubungan Memanusiakan hubungan Sederhananya gini Tidak ada orang Yang mau belajar Dari orang yang tidak disukainya Ya kan Kalau kita udah gak suka Sama orang lain Itu jangankan Dengerin dia Dekat-dekat aja Loh gak mau Ya kan Itulah pentingnya Memanusiakan hubungan Bahwa guru Memperlakukan murid Bukan semata-mata Sebagai target Yang harus Ditingkatkan nilainya Tapi sebagai Manusia Dengan segala macam Kebutuhan dan harapannya Itu yang Penting di awal Yang kedua Memahami konsep Jadi tidak terjebak Pada penguasaan konten Karena konten itu Banyak sekali teman-teman Konten itu banyak sekali Yang kita fokuskan adalah Apa sih konsepnya Apa sih yang esensial Apa sih pemahaman yang penting Yang perlu dipelajari Yang tetap penting Meskipun murid Sudah tidak lagi bersekolah Di situ Konsep Yang ketiga Membangun keberlanjutan Jadi membangun keberlanjutan itu adalah Proses belajar Itu harus berangkat Dari kemampuan awal murid Dan kemudian Diajak untuk Mengikuti rute pengalaman Belajar tertentu Sehingga Mencapai Menguasai Sebuah kompetensi Yang lebih baik lagi Kekuatannya ada pada Umpan balik Jadi bagaimana Guru memberikan umpan balik Kepada Murid-muridnya Bukan hanya Ngasih tugas saja Karena tugas yang banyak Itu kecil Dampaknya pada Kemampuan murid Kalau Tidak Satu Relevan Dengan Kehidupan anak Dua Kalau tidak Dikasih Yang ketiga Memilih tantangan Jadi Memberikan tantangan Yang berbeda Pada murid Murid yang lebih pintar Butuh tantangan Yang lebih sulit Murid yang masih Butuh belajar Butuh tantangan Yang lebih Mudah Ketika tantangan Itu disesuaikan Dengan kondisi murid Maka Proses pembelajaran murid Itu jauh lebih Cepat Yang kelima Memberdayakan konteks Jadi bagaimana Melibatkan sumber daya Dan kesempatan Yang ada di sekitar Yang ada di rumah Maupun di sekitar rumah Kalau di selama masa pandemi Yang ada di dalam rumah Bagaimana itu Bisa menjadi bagian Dari proses belajar Murid Jadi lima ini Yang kami dorong terus Sehingga Proses pembelajarannya Jadi lebih Permakla Silahkan unduh Teman-teman Kalau ada yang mau unduh Ini Yang pertama Ini adalah panduan Pembelajaran jauh Yang berisi Lebih teknis lagi Soal Cara pembelajaran 5M Tadi Ini pembelajaran 5M Manusia kendugungan Memahami konsep Membangun keberlanjutan Memilih tantangan Dan memperdayakan konteks Ini ada di sini Di panduan ini Praktek baik Praktek baik Melajaran jarak jauh Alumni sekolah lawan corona Bisa diunduh Di sini Ini sudah terbit Bulan April Alamat unduhnya ada di sini Silahkan dicatat Pembelajaran Kita sekarang Bergerak Bergerak di fase 1 Sekarang di sini Fase 1 Mencari Sebanyak mungkin Penggerak pendidikan Yang percaya pada Merdeka belajar Untuk Mewujudkan sekolah itu Merdeka belajar Merdeka berkolaborasi Dan berdeka berkarya Agar Muridnya kompeten Secara literasi Secara numerasi Dan secara karakter Dan disitulah Di fase 3 Nanti kita akan melakukan Lompatan Perubahan Pendidikan Begitu dari saya Saya kembalikan Pada Buhu moderator Baik Terima kasih Pak Buki Sebuah presentasi Yang Mencerahkan Dan memotivasi kita Tadi saya sempat Lihat beberapa Ada mahasiswa Yang senyum-senyum Ketika dibilang Soal Jangan hanya Beri tugas saja Rupanya ini Menjadi Semacam Seperti di Apa ya Wah Yaud Jangan hanya tugas saja Tetapi bagaimana Belajaran lebih dikemas lagi ya Seperti yang Lima tadi ini Keberhasilan sekolah lawan corona Bagaimana itu diterapkan Tapi Pada intinya Materi ini telah memberikan kita Suatu wawasan Yang Baru lagi Soal Bagaimana mengembalikan Motivasi yang Paling real Pada siswa untuk Membangun komitmennya Untuk bisa belajar Sendiri Saya langsung saja Membuka kesempatan Yang kedua Yaitu Sesi tanya jawab Sesuai dengan Arahan Satgas Bahwa kita akan Menampung pertanyaan Yang dari kolom chat Terlebih dahulu Saya bacakan dulu ya Pak ya Sebentar Baik Ini ada dari Ini Pak Ahmad ya Apakah ini guru dari SMK telekomunikasi Tunas Harapan Ya Baik Pertanyaannya seperti ini Bagaimana membentuk motivasi anak Ketika kondisi psikologis dan ekonomi Yang berada di posisi yang tidak mendukung Mereka belajar Pedagogi aktif itu Apakah Ini berarti tadi Pertanyaan pertama Lalu pertanyaan kedua Pedagogi aktif itu Apakah bisa efektif Di saat guru tidak memiliki skill Yang mumpuni Untuk mendidik Membimbing anak Untuk belajar Mandiri Oke Jadi ada Dua hal Yaitu soal Kondisi anak yang Secara Latar belakang mereka Tidak berada di posisi yang mendukung Untuk mereka belajar Mungkin dalam hal ini Di masa pandemi ya Di Saat PJJ Pembelajaran jarak jauh Dan Apakah pedagogi aktif itu Bisa efektif Di saat guru tidak memiliki skill Wah Untuk Untuk mendidik Membimbing anak Belajar secara mandiri Baru satu ini dulu Sambil juga Menantikan pertanyaan yang lain Mari Pak Bukik Mungkin bisa Langsung saja Menanggapi pertanyaan ini Silakan Ya Terima kasih Pak Ahmad Saya jawab yang gampang dulu Pak ya Yang nomor dua itu Ini sepertinya Pak Ahmad Lebih Lebih bertanya Lebih melakukan Konfirmasi Melakukan konfirmasi Apa iya Apa bisa Setuju Pak Jadi Pembelajaran Pedagogik efektif Tidak mungkin Dilakukan Kalau Gurunya Tidak mempunyai Skill Kan guru Memang Sebenarnya Kalau Secara Sederhananya Guru adalah orang Yang dilatih Dijidik Untuk Menguasai Dan mempraktekan Pedagogik Nah Kalau Memang Tidak mempunyai skill Untuk Adap Pedagogik Itu Ya Tidak mungkin Mempraktekan Apa yang Saya Sampaikan Jadi Dan ini Ini seringkali Salah kaprah Salah kaprah Teman-teman Mahasiswa Profesi guru Itu adalah Profesi Yang Yang Luar biasa Yang luar biasa Berat Silahkan Nanti Tanya ke Guru-guru Atau Kesaudara Yang sudah Jadi guru Jadi guru Itu tantangannya Luar biasa Berat Sesimpel Seperti ini Kalau Dokter Teman-teman Itu Kalau Nghadapi Pasien Satu Persatu Satu Pasien Diteriksa Menegakkan Diagnosis Setelah Menegakkan Diagnosis Terus Dokternya Melakukan Adjustment Merancang Intervensi Membuat Resep Kemudian Menyerahkan Melakukan Menyerahkan Itu Untuk Dimelementasikan Oleh Timnya Sambil Ada Asesmen Asesmen Memanjang Setiap Harinya Sampil Pasiennya Sembuh Tapi yang Dihadapi Dokter Itu Satu Orang Teman-teman Yang Dihadapi Oleh Guru Itu Adalah 20 Sampai 40 Orang Yang Dalam Waktu Sekejap Itu Guru Harus Bisa Segera Menjudgment Apa Yang Jadi Kebutuhan Murid Harus Melakukan Tindakan Yang Efektif Untuk Bisa Menenangkan Atau Membangun Situasi Kondusif Artinya Mengatur Perilaku Sama Murid Jadi Kalau Guru Satu Pasien Kalau Dokter Satu Pasien Guru 40 Pasien Dan Itu Luar Biasa Beratnya Yang Ini Penting Untuk Disampaikan Taman-taman Mahasiswa Agar Tahu Dan Agar Bisa Melakukan Persiapan Yang Memadai Itulah Kenapa Penting Untuk Belajar Ilmu Pedagogi Karena Kalau Ilmu Pedagogi Nggak Dikuasai Nggak Bisa Apa Di Kelas Keringat Dingin Dan Akhirnya Keluarnya Pakai Power Keluarnya Pakai Kekuasaan Jadi Setuju Pak Ahmad Nggak Mungkin Jalan Kalau Pedagogik Tidak Dikuasai Guru Bagaimana Membentuk Motivasi Anak Ketika Kondisi Psikologis Dan Kronomi Yang Berada Di Posisinya Tidak Mendukung Ini Berarti Pak Ahmad Menampilkan Kondisi Yang Ekstrim Secara Psikologis Tidak Mendukung Karena Pandemi Kondisi Ekonominya Juga Tidak Mendukung Kalau Situasinya Ekstrim Pak Ahmad Maka Intervensinya Juga Ekstrim Saya Berikan Contoh Ini Guru Negeri Saya Berikan Contoh Yang Paling Realistik Yang Bisa Dilakukan Oleh Semua Ini Guru Negeri Guru Senior Sudah Mau Pensiun Jadi Kalau Masih Buda Masih Mahasiswa Tidak Semangat Malu Sama Pak Iwan Ini Namanya Pak Iwan Pak Iwan Apriana Guru SMP Di Kabupaten Bandung Ketika Ketika Situasi Situasinya Ekstrim Di Bandung Sana Yang Beliau Lakukan Apa Yang Beliau Lakukan Pertama Adalah Bagaimana Beliau Mengintegrasikan Pelajarannya Dengan Tugas Tugas Yang Ada Di Rumah Jadi Beliau Menyebutnya Sebagai Belajar Dalam Kehidupan Keterampilan Guru Untuk Kreatif Bisa Mengkaitkan Antara Mata Pelajaran Apapun Dengan Tugas Apapun Yang Ada Di Rumah Akhirnya Mulit-mulit Mengerjakan Tugas Tugas Di Rumah Orang Tuanya Happy Orang Anaknya Juga Happy Karena Tugas Yang Dari Orang Tua Tugas Dari Guru Jadi Satu Kerjakan Satu Tugas Dua Tiga Kewajiban Terpenuhi Ya kan Dari Laporan Bahwa Sudah Ada Peninggasan Yang Lebih Tapi Untuk Anak Mulit-mulit Yang Situasinya Ekstrim Yang Dilakukan Pak Iwan Ini Adalah Dia Memerang Silahkan Lihat Kondisi Rumahnya Sapunya Pintunya Jadi Lalu ada Cara Buat Guru-guru Yang Merdeka Belajar Membantu Murid-muridnya Untuk Merdeka Belajar Banyak Tapi Tidak Semua Murid Memang Murid-murid Yang Murid-murid Yang Pondisinya Memang Terbatas Psikologis Terbatas Ekologinya Bisa lanjut Pak Bukik Saya Ya Baik Terima kasih Untuk Tanggapan Terhadap Pertanyaan Yang Pertama Tadi Kita lanjut Pada Peserta Yang Berikutnya Yaitu Dari Mas Danang Mas Siswa PT IKA Sering Saya Temui Siswa Di saat PJJ Mereka Malah Mabar Dan di Beberapa Kasus Ada yang Salah Pergaulan Seperti Yang Saya Kurang Gaul Seperti Yang Bisa Kita Ketahui Bersama Di media Masa Saat Ini Bagaimana Peran Kita Sebagai Guru Selain Memberikan PJJ Apakah Juga Bisa Lebih Mengendalikan Siswa Di Luar Di Luar Sana Ya Jadi Teman Teman Di Sekolah Abad Ke 19 Memang Perangkat Utama Itu adalah Pengendalian Para berpikir Adalah Pengendalian Segala Sesuatunya Guru Sekolah Ingin Mengendalikan Murid-muridnya Agar Tertib Pertanyaannya Kan Gitu Pertanyaannya Apakah Mereka Kan Selain Di Sekolah Jadi Yang Penting Justru Adalah Membekali Murid-murid Untuk Kemampuan Mengendalikan Dirinya Sendiri Jadi Mengendalikannya Sudah Harus Diubah Dari Guru Mengendalikan Murid Menjadi Guru Membantu Murid Mengendalikan Dirinya Sendiri Kenapa Karena Kita Tidak Selamanya Bisa 24 Jam Bersama Murid Untuk Mengendalikannya Nah Oleh karena Itulah Pentingnya Merdeka Belajar Merdeka Belajar Itu adalah Salah Satu Alat Bantu Bagaimana Kita Maupun Murid Sama-sama Menjadi Orang Yang Mengatur Mengendalikan Perilaku Kita Bukan Orang Lain Tidak Tergantung Pada Sokokan Tidak Tergantung Pada Hukuman Jadi Melakukan Sesuatu Bukan Dapat Iming-Iming Hadiah Melakukan Sesuatu Bukan Karena Takut Dapat Hukuman Tapi Karena Sadar Akan Tujuan Kalau Sadar Tujuan Maka Seorang Itu Susah Untuk Dikendalikan Ataupun Tergoda Oleh Hal-hal Yang Berdampak Negatif Jadi Rali Saatnya Kita Untuk Membantu Murid-murid Mengendalikan Diri Caranya Gimana Kok Kalau PCC Gimana Pak Caranya Seterhana Buatlah Refleksi Berkala Setiap Hari Tentang Apa Yang Penting Apa Yang Menarik Apa Yang Lucu Apapun Apa Apa Yang Kamu Apa Apa Bantuannya Yang Kamu Berikan Pada Teman Apa Bantuannya Kamu Dapatkan Dari Teman Apa Hal Baik Yang Kamu Lakukan Selamat Di Rumah Sehari Ini Apa Hal Konyol Yang Kamu Lakukan Refleksi Setiap Hari Karena Dengan Refleksi Maka Murid Itu Melihat Kembali Dirinya Perilakunya Jadi Nanti Ada Murid Sebagai Pengamat Yang Mengamati Murid Sebagai Pelaku Proses Itu Itu akan Membantu Murid Untuk Mengembangkan Keterampilan Menilai Diri Sendiri Dan pada Akhirnya Akan Membantu Murid Untuk Berkomitmen Mengatur Arah Tujuannya Jadi Kalau tidak Begitu Tidak Bisa Mau PJC Maupun Tidak PJC Tidak Bisa Dikendalikan Murid Sudah Sudah Lewat Eranya Sudah Lewat Eranya Sekolah Sekolah Yang Membangun Disiplin Dengan Bangunan Bangunan Fisik Itu sudah Lewat Eranya Karena Berbeda Jauh Kondisi Sekarang Tidak Berbeda Jauh Kalau Dulu Teman Teman Ayah Saya Kakek Saya Itu Kalau Memarahin Anaknya Menghukum Anaknya Masuk Kamar Tidak Boleh Main Sama Teman Masuk Kamar Pada Saat Itu Pada Jaman Itu Tidak Boleh Main Sama Teman Masuk Kek Kamar Itu Penderitaan Hukuman Yang Membuat Anak Menderita Pada Jaman Dulu Kamar Batasan Fisik Dipakai Untuk Menghukum Dan Itu Bisa Mengendalikan Coba Sekarang Dipraktekkan Di Jaman Sekarang Sudah Senang Masuk Kamar Apa Yang Terjadi Iya Lebih Senang Terus Nulis Di Status Netsos Papa Kampret Malah Kemana Mana Sudah Beda Aneh Aneh Gita Pada Pengendalian Fisik Itu Sudah Aduh Semakin Semakin Tahun Semakin Berkembang Semakin Canggih Itu Akan Semakin Itu Yang Ayo Teman-teman Kita Bantu Murid-murid Untuk Mengendalikan Dirinya Sendiri Karena Itu Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Menjiapkan Mereka Menghadapi Zaman Yang Teknologinya Godaannya Dan Jauh Lebih Canggih Teknologi Dan Godaannya Jauh Lebih Canggih Karena Teknologi Goda Semakin Canggih Berarti Kemampuan Pengendalian Dirinya Itu Harus Semakin Kuat Begitu Dari saya Baik Wah Ini Keren Ini Masukannya Jadi bagaimana Kita Membantu Siswa Untuk Dapat Mengendalikan Diri Mereka Sendiri Baik Terima kasih Pak Masih ada Beberapa Pertanyaan Lagi Masih Boleh Ini Ya Ini Dari Marceline Budi Orikana Ini Mahasiswa Juga Ingin Bertanya Menurut Bapak Bagaimana Cara Mengaktifkan Siswa Ketika PJJ Dan Apakah Keaktifan Siswa Itu Dapat Diukur Melalui Tingkat Keseringan Siswa Dalam Pengumpulan Tugas Ataukah Ada Cara Lain Nah Ini Keaktifan Siswa Di masa PJJ Mari Pak Keaktifan Siswa Selama PJJ Jadi Mari kita Refleksi Berdiri kita Sendiri Dulu Kalau Semisal Dulu Ini sebelum Pandemi Kita Nongkrong Di kampus Atau Dimana Terus Orang-orang Ngobrol Sesuatu Yang Asing Yang Kita Nggak Nyambung Kira-kira Kita Akan Ngomong Nggak Kita Akan Nyaut Nggak Tapi Gimana Kalau Teman-teman Ada Di Sekitar Kita Ngomongin Sesuatu Yang Menjadi Kesukaan Kita Yang Menjadi Minat Kita Langsung Langsung Ngomong Soal Apa BTS Army Lagu Terbarunya Dynamic Tiktok Langsung Ngomong Murid-murid Juga Seperti itu Teman-teman Murid-murid Itu Juga Akan Aktif Ketika Titik Aktifnya Tersentuh Itu Tantangan Buat Kita Jadi Ini Contoh Contoh Tujuannya Tujuan Pembelajaran Murid-murid Bisa Membuat Bisa Membuat Bisa Membedakan Bidang Datar Tiga Bidang Datar Oke Ada dua Cara Untuk Menyampaikan Itu Cara Yang pertama Itu adalah Cara Yang Istilahnya Langsung Direct Instruction Jadi Dijelaskan Dulu Teman-teman Anak-anak Bidang Datar Adalah Blah 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 Contohnya Blah 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 Ditunjukkan Contohnya Sekarang Buatlah Di buku Kalian Tiga Bidang Datar Direct Dijelaskan Definisinya Tunjukkan Contohnya Suruh Kerjakan Soal Sekarang Ada Cara Yang Indirect Yang Mempraktekan Lima An Awalnya Apa Tanyakan Dulu Apa Hobinya Kenapa Mereka Suka Hobi Tersebut Terus Apa Objek Atau Alat Yang Biasa Mereka Gunakan Ketika Memainkan Atau Menjalankan Kegemaran Atau Hobi Tersebut Yang Hobi Bola Akan Menyebutkan Bola Tiang Lapangan Gitu Ya Yang Suka Robot-robotan Akan Ngomong Soal Robotnya Sendiri Obeng Skrup Dan Segala Macem Yang Suka Dengan Layangan Akan Menyebutkan Macem-macem Ya Setelah Itu Sekarang Bapak Ingin Memberikan Tantangan Pada Kami Jadi Kalian Diminta Untuk Membuat Bidang Datar Yang Berasal Dari Kegemaran Kalian Wah Apa-apa Itu Bidang Datar Jelasin Bidang Datarnya Jadi Oh Berarti Ini Alat Objek Objek Ada Alat Alat Yang Biasanya Kami Gunakan Yang Digambarkan Jadi Bidang Datar Iya Jadi Kemudian Mengkaitkan Bidang Datar Dengan Kegemaran Anak Itu Terpercayalah Yang Cara Yang Kedua Itu Anak Anak Akan Jauh Lebih Bergerak Akan Jauh Lebih Aktif Jadi Agensinya Kenapa Posisi guru Itu Tidak Tergantikan Karena Guru Perannya Adalah Menyambungkan Membuat Jembatan Antara Kurikulum Dengan Murid Kalau Kurikulum Disampaikan Mentah Mentah Langsung Pada Murid Itu Nanti Perannya Guru Bisa Digantikan Nanti Kurikulum Yang Dalam Bentuk Video Selesai Tidak Ada Fungsinya Guru Fungsinya Guru Tidak Tergantikan Ketika Dia Menjadi Penghubung Antara Kurikulum Dengan Murid Kitalah Penghubung Begitu Jadi Padukan Antara Kurikulum Dengan Kembaran Murid Ada Lagi Masih Ada Ini Pak Ya Gimana Apakah Kaktifuan Siswa Dapat Dukur Melalui Tingkat Keseringan Siswa Dalam Pengumlah Tugas Ini Mau Mengukur Keaktifan Kalau Mengukur Keaktifan Keaktifan Banyak Tergantung Caranya Sublah Komentar Itu Bisa Tugas 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 Respon Respon Murid Itu Juga Bisa Dihitung Sebagai Keaktifan Komentar Jadi Kayak Gini Jadi Memang Harus Dibiasakan Aktif Jadi Daripada Daripada Harus Kreatif Juga Kalau Pakai Gru BA Kalau Pakai Gru BA Kalau Absensi Jangan Hanya Sedar Mengecek Nama Tapi Juga Minta Mereka Untuk Untuk Menyatakan Hadir Tapi Menyatakan Hadirnya Bisa Divariasikan Guru Niken Dari Pekalongan Itu Biasanya Meminta Murid-murid Untuk Absen Untuk Isi Datar Hadir Dengan Menampilkan Jadi Murid-murid Mengetik Emoticon Yang Mewakili Perasaan Mereka Pada Hari Itu Itu Juga Bisa Dukur Sebagai Keaktifan Jadi Tidak Harus Tugas Respon Berlaku Murid Itu Juga Bisa Mengukur Keaktifan Kayak Ini Juga Atau Sesimpel Ini Berapa Jumlah 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 Peserta Webinar Ini Yang Meng On Video Yang On Nanti Dapat Nilai Keaktifan Asam 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 Baik Pak Ini masih ada beberapa pertanyaan Tetapi kita Menurut Satgas ini Tinggal 5 menit Saya bacakan aja Yang Yang ada dulu Kalau Tidak Terjawab Semua Seperti Dikatakan Tadi Bisa Dilanjut Di Media Sosial Yang Bapak Tawarkan Tadi Atau Gimana Begitu Ya Pak Satu lagi Boleh Satu Satu Mari Ini Dari Dari Luar Kampus UKSW Saya Pilihkan Boleh Teman-teman Mohon maaf Yang dari Kampus Saya Pilihkan Dulu Yang dari Luar Ini Dari Bu Bu Santi Ya Bu Santi Novita Dewi Pak Saya meminta Contoh real Waduh Ini untuk Pembelajaran Daring PJJ Yang menyenangkan Agar peserta didik Lebih antusias Dalam PJJ Ini langsung Contoh real Gimana yang PJJ Yang menyenangkan Dan Lebih antusias Peserta didik Lebih antusias Dalam PJJ Tersebut Silahkan Belum real Faktornya Kan kompleks Bu Santi Biasanya Dari offline Ke online Jadi termasuk Pilihan Media Apa yang mau dipakai Itu sudah Sudah Kan sangat Mempengaruhi Itu akan Menyenangkan Atau tidak Menyenangkan Kalau Sejumlah guru Itu biasanya Ngejar trend Semuanya pakai Zoom Akhirnya pakai Zoom Tidak peduli Gimana Akses Kuota Di Gadget Dan Akses Jaringan Yang dimiliki Oleh Murid-murid Tadi saya Berikan contoh Yang guru Niken Yang guru Niken Itu Alih-alih Menggunakan Google Meet Ataupun Zoom Dia tetap Fokus pada Grup WA Tapi Melakukan Sejumlah Sejumlah Aktivitas Yang itu Menyenangkan Yang saya ingat Tadi Tadi Apa namanya Ketika Daftar hadir Itu tidak 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 hanya Menyebutkan Nama Budi hadir Iwan hadir Tapi Menuliskan Emoticon Dan Emoticon itu Memancing Respon Murid-murid Yang lain Jadi Kalau ada Tunjukkan Emoticon Yang mewakili Perasaan Anda Hari ini Perasaan kamu Hari ini Kalau ada temannya Yang Ngirim Emoticon Broken heart Yang lainnya Langsung komentar Langsung ada Aktif Itu satu Terus Bikin kuis Sering-sering Bikin kuis Jadi Alih-alih Menjelaskan Lebih baik Bikin kuis Kalau Nanti ada Anak yang Tidak bisa Bikin kuis Kasih klunya Nanti mereka Akan cari Sendiri bahannya Mereka akan Membaca Jadi Alih-alih Di awal Menjelaskan Baru kuis Kuisnya Taruh di depan Jangan taruh di Jangan taruh di belakang Tambahin lagi Ini saya ada Contoh real Banyak sih Contoh real Nah itu Teman-teman Linknya ada Linknya ada Di Di chat Silahkan di Ases sendiri Ini permainan-permainan Yang bisa Dilakukan Di grup WA Oh ya Dan pernah Dipraktekan Oke Nanti silahkan Dipelajari sendiri ya Kalau contoh-contoh real Banyak kok Ibu Yang tadi juga Bisa di Akses Yang di Ini Ini juga bisa Di download Di sini Ini juga Banyak contoh-contoh Real Jangan ditiru Karena bisa jadi Tidak cocok Dengan murid Anda Tapi lebih baik Di adaptasi Dimodifikasi Agar Sesuai dengan Kondisi Murid Karena fokusnya kita Itu bukan pada Konten Bukan pada Teknologi Jadi Bukan pada Banyak-banyak konten Bukan pada Canggih-canggih Teknologi Fokus kita Adalah Memenuhi Kebutuhan Murid Fokus pada Murid Kuncinya itu Sekali kita Fokus pada Murid Pekerjaan Sebagai guru Itu udah Jadi enak Banget Beneran Dan Sejauh yang saya Lihat Sekolah-sekolah Yang berfokus Pada Murid pun Adalah Sekolah-sekolah Yang relatif Bisa bertahan Selama masa Pandemi Yang tidak Fokus pada Murid Sudah mulai Pusing Karena Jumlah muridnya Sudah menurun Apalagi Yang di level Bawah Gitu ya Ayo Pendidikan Itu adalah Menyiapkan Anak-anak Mari kita Fokus pada Murid Jangan Terguai Dengan Kecanggihan Konten Maupun Teknologi Demikian Dari sini Saya Bu Memang Ini masih Ada Sekitar Enam Penanya Tetapi Karena Kita Dibatasi Oleh Waktu Saya Juga Sudah Diingatkan Oleh Satgas Tapi Kami Sangat Berterima Kasih Pak Bukik Untuk Pencerahannya Dan Pembekalan Bagi Kami Merasa Termotivasi Lagi Untuk Lebih Bagaimana Terlibat Dengan Secara Berkomitmen Dan Pengetanggung Jawab Di Dunia Pendidikan Ini Karena Melihat Ternyata Kita Krisisnya Ini Sudah Bertahun Tahun Dan Kalau Tidak Mulai Sekarang Bagaimana Kita Akan Memperbaiki Kondisi Dan Situasi Pendidikan Kita Kami Kami Menyampaikan Terima Terima kasih Mewakili 195 Yang Bergabung Saat Ini Atas Kehadiran Bapak Dan Juga Untuk Materi Serta Diskusi Yang Sangat Menarik Pada Saat Ini Dan Saya Mencoba Memberi Catatan Penutup Pak Yang Pertama Adalah Betapa Pentingnya Merdeka Belajar Sebagai Suatu Kondisi Yang Dapat Dipersiapkan Atau Dilakukan Untuk Mengatasi Dan Memperbaiki Kondisi Krisis Belajar Yang Terjadi Di Indonesia Karena Dengan Merdeka Belajar Membuat Murid Merasa Daya Dia Berkomitmen Penuh Pada Belajar Yang Dia Bisa Persiapkan Sendiri Dan Bagi Guru Adalah Bagaimana Juga Membuat Pedagogi Diubah Bukan Hanya Teknologi Tetapi Juga Bersama Dengan Itu Kita Lebih Memfokuskan Membuka Ruang-ruang Yang Lebih Baik Kepada Siswa Untuk Dapat Belajar Mendiri Dengan Paradigma Mengajar Kita Yang Juga Diubah Ini Sangat Cocok Sekali Bagi Para Guru Dan Calon Guru Yang Dipersiapkan Pada Saat Ini Dan Semoga Komitmen Ini Juga Menjadi Komitmen Bersama Bukan Cuma Di Masa Pandemi Bagaimana Menyelamatkan Kondisi Belajar Tetapi Juga Ini Menjadi Komitmen Kita Bersama Untuk Pendidikan Indonesia Yang Lebih Baik Di Masa Depan Saya Berharap Masiswa Dengan Pencerahan Ini Lebih Termotivasi Dan Lebih Mempersiapkan Dirinya Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik Bagi Pendidikan Kita Di Masa Depan Pak Bukik Terima Kasih Banyak Sehat Selalu Dan Kami Selalu Tunggu Karya-karyanya Yang Mencerahkan Itu Pak Bukik Ini Bukan Hanya Memberi Presentasi Motivasi Tetapi Terjun Langsung Dan Menjadi Praktisi Langsung Daripada Merdeka Belajar Ini Dan Ini Sudah Menjadi Kebanggaan Dan Kehormatan Bagi Kita Boleh Hadir Saat Ini Selamat Berkarya Pak Kami Menyampaikan Salam Dan Doa Untuk Keluarga Dan Semoga Dengan Karya-karya Bapak Selanjutnya Sampai Berjumpa Salam Baik Bapak Ibu Mohon Maaf Bagi Yang Teman-teman Belum Terjawab Pertanyaannya Dan Bapak Ibu Dosen Ada Yang Juga Bertanya Tetapi Kiranya Ini Boleh Dicatat Oleh Satgas Dan Juga Dapat Melanjutkan Diskusi Yang Sudah Ditawarkan Oleh Pak Bukik Lewat Media-media Sosial Dan Paling Tidak Sudah Lewat Diskusi Tadi Bagaimana Kegiatan Pendidikan Kita Selanjutnya Demikian Saya Berterima kasih Kepada Satgas Dan Pembawa Acara Yang Telah Memberi Kesempatan Selanjutnya Saya Kembalikan Acara Ini Pada MC Mari Silahkan Mas Tino Baik Terima kasih Kepada Ibu Yulianyaten Bayangkari Tacoh Yang Telah Memandu Jalannya Acara Pada Sesi Materi Dan Juga Terima kasih Kepada Bapak Bukik Setiawan Mohamad MVSI Yang Telah Memberikan Materi Yang Bermanfaat Dan Menarik Sekali Untuk Acara Selanjutnya Yaitu Menyanyikan Mars Mars Satya Wacana Dan Mars FTI Hadirin Dimohon Untuk Berdiri ます Materi Mayim selamat menikmati 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 ya Bapak hanya ini doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan perantara kami selamat menikmati untuk waktu scan dan pengisian kami beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang selamat menikmati 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 Ini pak, gimana buka ini, gak sejuga aku Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih. 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 Terima kasih.